Untuk soal nomor 4, itu adalah kita harus memilih reaksi mana yang termasuk reaksi endotem. Reaksi endotem itu artinya terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Karena sistem tersebut atau reaksi tersebut membutuhkan panas atau kalor ya. Oke, jadi yang di antara 4 ini yang membutuhkan energi dalam pembentukannya itu adalah Yang pertama, fotosintesis tumbuhan itu kira-kira butuh energi matahari atau energi kalor ya kan? Berarti pernyataan 1 itu benar. Kemudian, proses pembentukan karat besi apakah membutuhkan panas? Tidak ya. Kemudian peristiwa pengembunan? Jelas tidak juga. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Karena 2 peristiwa ini atau 2 pernyataan ini sama-sama membutuhkan kalor atau energi panas. Untuk nomor 7, disini ada suatu perubahan energi reaksi pembakaran fosil putih berikut. Oke, disini ada kurvanya. Kemudian disini ada fosfor putih. Disini ada delta H. Lalu kita harus tentukan delta H pembakaran fosfor putih. Oke, sekarang kita masuk ke rumus dulu. Delta H itu punya rumus energi akhir dikurangi dengan energi awal. Nah, berdasarkan diagram disini energi akhir karena pembentukan fosfor berarti kan sesuai dengan tanda panahnya. Maksudnya gimana, Kak? Panahnya kan berlaku dari E2 ke E1, ya kan? Sekarang kita harus tentuin mana yang termasuk E akhir dan mana yang awal. Karena panahnya ke bawah, artinya adalah E akhirnya itu yang bawah. Berarti E1. Lalu E awalnya itu yang E2. Nah, jadi delta H-nya itu E1 dikurangi E2. Mana yang benar? Kita conteng dulu. Ini benar, ini benar, ada dua yang benar ya. Sekarang kita tentuin dia penilai positif atau negatif. Caranya gimana? Nah, kita lihat berdasarkan data disini dan disini, kalau kita bentuk diagram, maka semakin ke atas itu nilainya semakin besar. Artinya apa? Artinya E1 itu nilainya akan lebih kecil dibandingkan E2. Misalkan ini anggap E1-nya 10, E2-nya 20. Nah, kalau misalkan kita kurangkan 10, dikurangi 20, maka hasilnya akan minus 10. Artinya, delta H-nya akan bernilai negatif. Berarti jawaban yang tepat itu C. Untuk nomor selanjutnya, ini kan ada cerita panjang, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi intinya disini ada sebuah reaksi memiliki delta H-204. Lalu dijelaskan bahwa jika 2 mol senyawa hidroquinone, yaitu ini, maka berapa kalor yang bisa dihasilkan. Oke, yang perlu kita tahu, disini kita lihat, ini kan koefisiennya 1, 1, 1, ya kan? Nah, jadi nanti kalau kalian sudah mereview tentang terkait termokimia, disitu dijelaskan bahwa bisa disamakan antara koefisien dengan mol. Jadi, disini bisa kita tuliskan, kalau koefisiennya 1, kan kita bisa anggap 1 mol, ya kan? Menghasilkan min 204 kJ. Kalau 2 mol, berarti tinggal 2 dikali min 204. Hasilnya adalah 408 kJ. Nah, berarti kalor yang dihasilkan sebesar 408 kJ. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.